Soal nomor 5, jika kuantitas yang diproduksi seluruhnya itu meningkat 20% dan harga jatuh 20%, mana yang akan terjadi? Saya yakin banyak dari kalian yang akan menjawab bahwa nominal GDP itu tidak akan berubah, tapi real GDP akan naik. Kenapa? Karena banyak orang berpikir gini, kan kalau real GDP harganya pakai tahun dasar atau harganya itu konstan. Sedangkan kuantitinya sesuai dengan tahun yang berlaku, berarti pola pikirnya bagaimana? Pola pikirnya adalah kalau harga turun 20% tidak akan mengaruh ke real GDP, tapi produksi yang meningkat 20% akan meningkatkan, kan keynya meningkat. Nah berarti kalau P konstan key meningkat, berarti GDP akan meningkat. Maka ini kita semua setuju bahwa real GDP pasti meningkat. Kenapa real GDP meningkat? Karena real GDP itu menggunakan harga konstan atau sesuai base year, tetapi kuantitinya sesuai dengan tahun berlaku. Maka kita bisa simpulkan pasti real GDP meningkat. Tidak mungkin real GDP malah turun apalagi tidak berubah, itu sudah pasti kalau real GDP. Nah sekarang bagaimana dengan nominal GDP? Nah kan kita sudah dapat nih, kalau misalnya kita sudah tahu real GDP meningkat, maka sudah pasti jawabannya antara opsi A atau B ya. Tapi bagaimana dengan nominal GDP? Nah nominal GDP juga sama, rumusnya P kali key. Nah sebenarnya ada sigmanya tapi anggap aja, ya sama aja ya, ada sigmanya ini aku nggak tulis aja. Nah banyak orang berpikir kan harganya turun, kuantitinya naik. Nah harganya turun 20%, kuantitinya naik 20%. Nah seolah-olah nih kalau orang main tarik tambang gitu ya, sama-sama kuat gitu ya kan. Misalnya tarik tambang yang di sebelah sana, nariknya sama kuatnya dengan yang di sebelah sana, ya harusnya seri dong ya kan. Nggak berubah dong posisinya gitu kan, banyak orang berpikir kayak gitu. Tapi kalau kita coba di perhitungan, hasilnya nggak akan seperti itu ya. Gimana cara ngebuktiinnya? Saya akan jelaskan yang metode matematisnya dulu ya. Yang seharusnya secara saintifik begini metodenya. Tapi nanti saya akan terangkan cara mudahnya juga ya. Kalian boleh pakai yang mana yang menurut kalian paling mudah. Kenapa saya bilang ini cara mudah? Karena umumnya orang akan lebih suka pakai cara ini. Tapi menurut kalau saya pribadi, saya akan lebih suka pakai cara yang saintifik. Bagi saya yang saintifik lebih mudah. Tapi itu terserah kalian, saya akan kasih dua cara untuk mengerjakan soal ini. Oke, jadi ketika dikatakan, jadi kita mesti, supaya kita tahu nominal GDP itu turun, tidak berubah atau naik. Maka kita harus tahu, kita harus tahu selisihnya gimana ya. Berarti nominal GDP mula-mula itu P kali Ki. Karena P dan Ki belum berubah gitu kan. Nah setelah berubah, nominal GDP-nya jadi kayak gimana? Kan dikatakan harga itu turun 20%. Nah berarti kalau harga turun 20%, artinya apa? Misalnya harganya 100, turun 20%, artinya jadi 80. Nah berarti harga yang sekarang 80% dari harga mula-mula. Atau dapatnya dari 1 dikurang 20%. 1 dikurang 20%, hasilnya 80%. Karena 1 itu 100%. Berarti kita bisa tulis nominal GDP adalah P yang baru itu jadi. Jadi yang jelas nominal GDP yang baru adalah P yang baru dikali Ki yang baru. Dimana P yang baru adalah 80% dari P yang lama. Nah 80% itu bisa aku tulis 0,8. Nah terus dikatakan Ki yang sekarang itu naik 20%. Artinya 1 ditambah 20%. 1 itu 100%, berarti 120% atau jadi 1,2. Berarti 0,8. Kan P star kali Ki star. P star yaitu adalah 0,8 kali P lama. Ki star adalah 1,2 dikali Ki yang lama. Maka 0,8 dikali 1,2 Ki hasilnya adalah 0,96 P Ki. Dari mana kita bisa tahu nominal GDP turun? Kan mula-mula nominal GDP adalah P kali Ki. Sedangkan yang sekarang nominal GDPnya adalah 0,96 P Ki. Artinya apa? Lebih besar yang mula-mula daripada yang sekarang. Sehingga kita bisa simpulkan nominal GDP turun dan turunnya sebesar 4%. Berarti jawabannya adalah yang A. Real GDP meningkat, nominal GDP turun. Nah itu kalau cara yang saintifik. Yang menurut saya lebih mudah juga. Nah tapi ada cara yang lebih mudah bagi banyak orang. Yaitu dengan memisalkan. Mungkin kegedean kali ya kalau 100. Misalnya misalkan harga mula-mula 10. Berarti nominal GDP mula-mula adalah. Ya jadi harga dan kuantitasnya 10. Berarti 10 kali 10. Hasilnya 100. Sedangkan yang baru kan P-nya turun 20%. 10 turun 20% jadi 8. Ki naik 20% jadi. Dari 10 naik 20% jadi 12. 8 kali 12 hasilnya adalah 96. Sama aja ya sebenarnya ya. Bedanya ini dalam angka. Dalam-dalam angka ini masih ada variable. Ya hasilnya sama. Nah terserah menurut kalian lebih mudah yang mana. Nah kalau saya sih pakai yang saintifik. Nah kalau kalian mau pakai pemisalan gini juga boleh. Pemisalan ini bisa pakai angka berapa aja ya. Nggak harus 10. Mau kalian pakai 1 ke 5. Itu terserah aja. Yang gampangnya aja gimana. Jadi ternyata kita dapat. Mungkin bagi yang baru sadar. Oh jadi ternyata begitu ya. Secara logis. Oh harusnya kalau kuantitasnya naik 20%. Harganya turun 20%. Kan sama tuh ya pergerakannya. Harusnya nggak berubah nominal GDP-nya. Nah tapi ternyata berubah. Jadi kalian baru tahu ternyata itu berubah ya. Nah ini mirip kasusnya sama elastisitas. Kalau kalian ingat yang mikro ya. Yang elastisitas. Elastis uniter. Kalian merasa kalau elastis uniter. Harusnya TR nggak berubah. Nah tergantung. Kalau pakai metode biasa. Memang elastis uniter itu. Seperti ini juga ya. Ternyata TR-nya turun. Tapi kalau elastis uniternya pakai pendekatan midpoint formula. Baru TR-nya tidak berubah. Nah untuk kasus ini tuh mirip seperti elastis uniter yang pakai metode perhitungan biasa. Elastisitasnya. Bukan pakai metode midpoint formula. Kurang lebih. Kalau kalian masih ingat mikro itu ada relatednya sama ini. Maksudnya related kesamaannya ya. Kalau secara pembahasan nggak ada kaitannya. Mungkin ada ya. Kalau di mikro mungkin konteksnya total revenue. Kalau di makro konteksnya penjumlahan revenue-nya itu adalah GDP. Ya bisa ada kaitannya juga. Tapi maksudnya secara perhitungan itu ada keterkaitan ya. Ketika belajar elastisitas kaitannya dengan total revenue. Dengan menggunakan midpoint sama non-midpoint. Kalau di midpoint kalau 1 atau uniter itu TR tidak berubah. Kalau harga dinaikin atau harga diturunin. Tapi kalau pakai pendekatan not midpoint. Harga naik atau harga turun pada elastis uniter itu akan menurunkan TR. Seperti itu. Nggak usah dibikin ribet ya. Kalian yang penting ngerti ini aja ya. Saya hanya menambahkan informasi. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya.